Salam semuanya, selamat malam, apa kabar? Saya sangat berharap semuanya pasti luar biasa dalam kasihnya. Dan malam ini secara khusus kita boleh bersyukur dan boleh bersyukacita karena ada dua pahlawan Tuhan yang merupakan teman dekat saya, saudara saya, keluarga saya, dan rekan berbagi saya juga. Tapi juga sekaligus berdua ini adalah dokter giginya kami. Saudara, jadi yang akan berbagi malam ini adalah dokter gigi Iwan dan dokter gigi Henny. Dua-duanya bukan pensiunan dokter, saudara, bukan. Keduanya masih aktif, cuman utamanya adalah membagikan kasihnya Tuhan. Dan keduanya adalah berkarir jadi dokter itu. Dokter Iwan pernah share di platform kita, Reva, pada saat Zoom awal pandemi, kira-kira bulan, saya enggak ingat bulannya, apakah tahun lalu 2020, mungkin April kalau enggak salah. Waktu itu awal-awal beliau cerita tentang perjalanannya, waktu masih pelayanan di Ambon sana, saudara, bareng Pastor Chris dan semuanya kawan-kawan di sana dengan segala sukacita dan segala seremnya, saudara. Tapi kali ini ada serem yang beda lagi. Serem itu fakta. Tapi kebenarannya bukan serem, damai sejahtera. Amin. Nah, saudara, saya enggak akan istilahnya ngobrol lamaan karena saya sendiri udah enggak sabar. Ya, platform saya sedangkan kepada dokter Gigi Iwan dan dokter Gigi Henni Utami. Silakan dok. Thank you. Selamat malam, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu, nama saya sangat singkat hanya Iwan. Dan ini istri saya, Henni Utami. Kami sama-sama berprofesi dokter Gigi, dan kami punya tiga orang anak yang sama-sama juga sedang meniti karir dengan profesi yang sama. Saya langsung mulai saja, Bapak-Ibu. Puji syukur saya naikkan kepada Bapak di surga atas kasih dan anugerahnya karena sampai saat ini saya masih diberi kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak David yang telah men-support kami sekeluarga juga, khususnya saat kami melawan COVID-19 di awal Juli lalu, di mana secara medis kondisi saya tidak baik. Namun saya bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hidup yang telah menebus, yang telah menanggung segala kutuk sakit penyakit di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi harus menanggung semua yang Tuhan Yesus lakukan. Dan sudah diberikannya kepada kita orang percaya. Dan malam hari ini saya akan menyaksikan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang ada dalam setiap musim kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Kita memiliki Bapak yang baik. Bapak yang mengenal kita lebih dari siapapun. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia memperlengkapi, berbicara untuk mengarahkan kita, dan menyertai anak-anaknya dalam berjalan di muka bumi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau merespon dan mengikuti tuntunannya untuk kita sepakat dengan Bapak? Akibat kejatuhan manusia di awal, manusia pertama jatuh di dalam dosa, banyak hal yang tidak baik itu terjadi di bumi ini. Termasuk sakit penyakit. Namun penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan rancangannya itu penuh damai bagi setiap kita. Saya sangat bersyukur Tuhan itu memperlengkapi kami dengan mengarahkan kami bisa sekolah di Caris Babel College. Melalui sekolah itu juga kami belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kami mengubah pola pikir kami tentang Tuhan, tentang anugerahnya, tentang kehendak Tuhan, tentang siapa kita di dalam Kristus, dan banyak hal lainnya. Sehingga ketika kami menghadapi COVID, kami memeriksa hasil kami positif COVID, kami tidak terintimidasi, Bapak-Ibu. Tidak terintimidasi ini sangat penting. Karena intimidasi itu membuat seseorang itu hanyut, bahkan bisa tenggelam di dalam masalah. Karena kami tahu bahwa, kami tidak terintimidasi, karena kami tahu bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan. Bukan suatu penghukuman atau proses Tuhan, itu Tuhan mengizinkan, tidak seperti itu. Tuhan itu menghendaki kita itu sehat. Tuhan menghendaki kita itu sembuh. Sehingga kami memiliki pengharapan. Dan kami dapat bertindak untuk kami sepakat dengan Tuhan untuk melawan penyakit tersebut. Kita bisa melihat di Masmur 103, ayat 3. Masmur 103, ayat 3, di mana firman Tuhan mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mengampuni kita. Sebagai mana keselamatan yang Tuhan sudah berikan, begitu pula dengan kesembuhan. Itu merupakan satu paket lengkap yang Tuhan itu sudah berikan ke kita semua, anak-anaknya. Kira-kira dua minggu sebelum kami tahu bahwa kami positif COVID-19, saya mendapat pewahyuan tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika saya membaca tentang kisah Sakyus dan orang muda yang kaya, mereka sama-sama mencari dan bertemu Yesus. Namun, mereka sama-sama mencari dan bertemu Yesus yang adalah sang firman itu. Namun mereka memiliki respon yang berbeda. Dan hasilnya pun berbeda. Begitu pula dengan kita. Seringkali Tuhan itu sudah memberikan jawaban atas apa yang kita perlukan melalui firmannya. Masalahnya, apakah kita itu mau menangkap dan bekerja sama dengan Tuhan? Atau kita itu lebih fokus dengan apa yang secara jasmani ini kita tangkap? Lebih fokus atau berdasarkan dengan pemikiran kita sendiri. Nah, di situ. Jadi, selain saya mendapatkan pewahyuan itu, ketika saya tidur, saya mendapat suatu pesan yang selaras dengan pewahyuan tersebut. Jadi, saya itu semestinya bukan orang yang pernah mengalami karunia di mana dapet mimpi. Itu tidak seperti itu. Tapi saat itu saya mengalami pesan Tuhan ketika saya tidur. Saya menangkap pesan itu. Karena pesan itu jelas. Itu yang saya ingat. Waktu bangun, tidur, ketika buka mata, mulut saya itu langsung menyebutkan pesan tersebut. Pesan itu yaitu, minta saya bekerja sama dengan alam roh. Nah, ini saya ingat selaras dengan pewahyuan yang saya dapat tentang firman. Kita bertemu dengan firman itu. Apa sekarang yang dimaksud dengan alam roh itu? Alam roh itu yaitu firman yang menjadi remang. Kemudian tentang anugerah Tuhan. Juga tentang semua yang Tuhan sudah selesaikan tuntas dalam karyanya di kayu salib. Juga tentang roh kita yang sudah lahir baru dan kita memiliki otoritas. Dan semua janji-janji Tuhan. Nah, itulah alam roh. Nah, Tuhan meminta saya untuk bekerja sama. Jadi, saat saya tidur, saya percaya roh saya mendengar pesan Tuhan tersebut. Sehingga itu menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak hanya sekedar pengetahuan yang saya pernah dengar, pernah miliki. Tapi itu hidup timbul di dalam hati saya. Sehingga saya bisa menangkap ini sesuatu yang beda. Satu remah, pewayuan, bagaimana saya dalam menghadapi COVID itu. Seperti itu. Nah, kita lihat di Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, saya mempunyai New King James Version, di mana firman Tuhan katakan, dapatkah dua orang berjalan bersama jika mereka tidak sepakat. Artinya, pentingnya kesepakatan itu agar bisa selaras berjalan bersama. Berjalan bersama dengan siapa? Nah, sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana sepakat dengan firman Tuhan yang firman Tuhan katakan tentang kesembuhan. Tentang hal-hal yang Tuhan sudah selesaikan tuntas di kayu salib. Dan itu sudah diberikan ke kita. Sehingga, apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kesembuhan, itu dapat termanifestasi dan dapat kita terima. Saya mengalami gejala seperti mau flu. Ada sedikit gatel di tenggorokan, batuk-batuk sedikit. Namun secara fisik saya merasakan biasa-biasa saja. Karena saya pikir saya dalam sejak awal, sebelum pandemi, 4-5 tahun ini saya sudah membiasakan diri, melatih, berwaraha raga. Jadi saya seminggu 3-4 kali slow jogging saya. Jadi saya lari pagi pelan-pelan, tapi jaraknya cukup lumayan, kira-kira 6-8 sampai 10 km seminggu 3-4 kali. Saya pikir dengan stamina yang saya latih, kalau itu mungkin kecapaian, saya seperti orang mau puluh. Tapi berjalan hampir 10 hari, saya sudah coba dengan makan biasa, saya makan dekwalsin atau apa. Tapi kondisi saya saat itu tidak ada perubahan. Bahkan mulai memburuk. Nafas saya mulai terasa sesak, dan badan saya mulai meriang. Saat itu saya merasa sehat. Setelah 10 hari suami saya mengalami kondisi meriang, gejala tidak enak, badan dan tidak... Itu saya kondisinya baik-baik saja. Saya sehat, tidak ada gejala apapun. Namun, rencana untuk besok untuk tes COVID, malamnya itu, lewat tengah malam, jam 1 lewat, itu saya terbangun karena meriang. Saya langsung keluar kamar, saya gunakan otoritas untuk mengusir demam yang ada di dalam tubuh saya. Saya memperkatakan kebenaran firman bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya tolak itu gangguan apapun yang menyerang saya. Saya belum sempat minum obat, saya tidak minum obat, langsung saya itu berkeringat. Langsung meriang itu hilang. Kemudian saya lanjut tidur. Lanjut tidur, kemudian setelah bangun, saya muncul meriang lagi. Saya tolak lagi, saya perintahkan meriang itu pergi meninggalkan tubuh saya. Kemudian saya berkeringat, dan meriang itu hilang. Saya tetap fokus pada kebenaran firman, dari situ saya menyadari, wah ini nih Tuhan, ternyata pesan yang kemarin Tuhan bilang ke saya, untuk saya bekerja sama dengan alam roh ini, untuk menghadapi hal yang seperti ini. Terus saya tetap fokus itu. Untuk fokus di dalam menghadapi kondisi saya, maupun suami. Nah, kemudian kami melakukan tes. Ternyata hasil tesnya positif. Ketika tahu hasil tes positif, tidak ada rasa takut, tidak panik, saya bisa tenang. Karena ada damai sejahtera yang melingkupi kami. Benar apa yang firman Tuhan katakan di Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, Engkau akan menjagai dia dalam kedamaian yang sempurna, yang pikirannya tetap padamu, karena dia percaya padamu. Nah, pikiran kami fokus pada apa yang firman Tuhan katakan. Pola pikir kita ini sesuai dengan kebenaran dan kita percayai. Maka damai sejahtera sempurna itu melingkupi. Jadi, saya tidak biarkan pikiran saya itu menjelajah kemana-mana. Saya tidak biarkan pikiran saya mulai mencari-cari, wah, ini dari mana penyakit ini? Terus nanti gimana kalau enggak? Saya tidak biarkan pikiran saya mengembara kemana-mana. Saya tidak mau mengalihkan fokus pikiran saya. Saya ketetap terus dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Nah, hal itu saya ingatkan ke suami saya. Untuk kita tetap fokus, kita tetap tenang, kita fokus pada kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian, saya menghubungi teman saya, teman saya yang dokter, dokter Tami namanya, untuk menanyakan obat COVID-19 dan untuk meminta dikirim dokter yang bisa home care ke rumah. Tapi kan saat itu tidak bisa, beliau tidak bisa langsung mengirim dokter maupun obat-obatan. Kami harus menunggu keesokan harinya untuk kedatangan obat maupun dokter home care. Malam itu, kami sempat ke rumah sakit Pondok Indah yang dibintar. Semestinya tujuannya ke sana itu, kami itu mau menanyakan obat yang siapa tahu, tidak usah menunggu besok ya, ini yang dekat, kami bisa mendapatkan obat tersebut. Sebelumnya kami mengecek tekanan darah berdasar teman saya dokter Tami tadi bilang bahwa coba lihat tekanan darah suami saya berapa. Kami mempunyai dua alat tekanan mengukur tensi. Ternyata kok hasilnya berbeda. Maka saya ambil keputusan saya akan ke rumah sakit untuk memeriksakan tekanan darahnya. Kemudian kami sampai di emergensi, di situ banyak pasiennya, rumah sakit mengatakan bahwa tidak bisa melayani kami. Apalagi saat itu nafas suami saya sudah sesat. Kami di rumah punya dua tabung oksigen kecil. Jadi waktu ke rumah sakit itu saya pakai oksigen kecil. Kemudian di rumah sakit mengatakan mereka tidak bisa melayani pasien yang dengan kondisi pakai oksigen. Karena tidak ada tempat. Saya bilang, solusinya apa dari rumah sakit? Rumah sakit mengatakan dari pihak rumah sakit tidak memiliki solusi. Terus saya bilang, oke kalau begitu kami hanya mau cek saja tentang tekanan darahnya. Kemudian dicek, puji Tuhan, tekanan darah normal saat itu. Kemudian saya pulang ke rumah, saya katakan ke suami saya, saya katakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan rumah sakit. Rumah sakit sudah mengatakan tidak memiliki solusi. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita hanya bisa mengandalkan dokter di atas segala dokter, Jehova Rafa, sang penyembuh itu yang ada di dalam kamu. Ingat ya, kesembuhan itu dari dalam. Saya katakan ke suami saya seperti itu. Mengapa saya katakan bahwa kesembuhan itu dari dalam. Di 1 Korintus 6 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, roh kita itu menjadi satu dengan roh Tuhan. Maka hal itu kita disebut ciptaan baru. Nah, kalau roh kita itu menyatu dengan rohnya Tuhan, Yesus pun hidup di dalam kita. Yesus hidup di dalam kita, Dia berada di dalam kita. Keseluruhan hidup Yesus, Sang Jehova Rafa itu juga ada di dalam kita. Kuasanya hanya ada di dalam kita, termasuk kesembuhannya. Nah, itu yang saya ingatkan ke suami saya. Kenapa dikatakan bahwa kesembuhan itu dari dalam. Melewati malam itu, menunggu besok dokter datang, malam itu satu orasi oksigen semakin menurun. Kisaran 85 sampai 88. Semalaman, saya berjaga, saya tidak tidur, saya hanya berbahasa roh, menggunakan otoritas, memperkatakan kepada paru-paru. Untuk paru-paru bekerja dengan normal. Kemudian kami melakukan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini bukan sebagai ritual untuk keyajimat ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kita ambil perjamuan kudus bukan untuk meraih supaya sembuh, tapi kesembuhan itu sudah Tuhan berikan. Tapi itu langkah iman kami sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa perjamuan kudus itu menjadi peringatan. Kami mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Perjamuan kudus itu mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung sakit-penyakit kami. Kami bersyukur bahwa tubuhnya itu terkoyak sehingga kami boleh menerima kesembuhan. Sudah dibayar tutas. Waktu kami ngambil perjamuan di dalam kudus itu kami asal ambil saja, tapi firman itu berbicara. Firman itu kita bisa lihat di hosti perjamuan kudus itu. Saya mendapatkan pada hosti yang saya ambil saat perjamuan kudus di bilangan 6 ayat 25. Punya ayat firman Tuhan begini. demikian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya mendapatkan firman itu ayat, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini alamu. Wow, itu sangat-sangat luar biasa powerful firman ini yang menguatkan kami. Setelah perjamuan kudus, istri saya berbicara di teringat saya. Pak Irwan, Direktur Sekolah kami mau berdoa buat kamu. dan mengajak untuk tetap kita bersepakat, hanya fokus pada apa yang firman Tuhan katakan. Padahal saat terakhir saya yang saya ingat saat itu adalah kondisi saya sedang ngos-ngosan karena sesak nafas. Lalu Direktur Sekolah kami bertanya pada saya, Pak Iwan, keyakinan sembuh apa yang Pak Iwan keyakinan sembuh dengan apa? Mau ke rumah sakit atau bagaimana? Dia bertanya seperti itu pada saya. Lalu saya menjawab, saya mau dirawat di rumah saja, Pak. Dan saya mau bersepakat dengan firman. Lalu kami berdoa, Pak Irwan berdoa buat saya, dan saat selesai berdoa dan berkata amin, saat itu saya melihat tangan Tuhan menyambar saya dengan cepat. saya diambil. Saya melihat begitu cepat tangan Tuhan menyambar saya. Dan saya merasakan saat itu ada damai dan ketenangan. Dan saya tidak merasa sama sekali saat walaupun Susana apa segala macam, saya tidak takut sama sekali. Tidak ada rasa cemas, khawatir, gelisah, tidak ada. Sekalipun saat itu si jahat berusaha mengingatkan keadaan Tante saya yang dua hari sebelumnya, jadi ada adik-adik mamanya saya dua hari sebelumnya yang gagal nafas, meninggal karena COVID. Juga teman sekuliah saya, satu angkatan sama saya, dokter gigi juga di Magelang, meninggal dua hari sebelum saya sakit. Jadi si jahat terus ingetin saya. Tapi karena saya sudah diambil, dibawa oleh Tuhan saat itu, saya saat itu merasakan aman dalam genggaman tangan Tuhan. Di situ saya merasakan bahwa betapa pentingnya atau betapa perlunya firman di atas segalanya. Ketakutan dan keberanian muncul di saat yang bersamaan. Saya saat itu diingatkan seperti bangsa Israel yang terpojok di antara di depan Laut Tebrau yang luas dan lebar, dan di belakang pasukan Mesir dengan 400 kereta perannya. Bangsa Israel mengalami saat-saat yang genting hidup dan mati. Tapi saya diingatkan, Allah yang bangsa Israel sembah itu sedang memperlihatkan bagaimana bangsa Israel diizinkan melihat pertolongan Tuhan dari dekat menjelas bagaimana disembahnya Allah yang hidup. Firman telah menyediakan apa yang saya perlukan sekalipun melewati bayang-bayang maut. Firmannya tetap menjadi jawaban buat saya. Si jahat tidak dapat berbuat apa-apa ketika saya memilih untuk tetap berpegang pada firmannya. Saya ada diingatkan lagi, saat jiwa dan tubuh tidak dapat menolong, firmanlah yang akan menolong. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menabur firman. Kita lihat di 1 Petrus ayat 2 dan 24. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus ayat 2 dan 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Firman Tuhan jelas mengatakan, kamu telah sembuh. Iwan, kamu sudah sembuh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu saya dengar firman dan menjadi remak, itulah yang menjadi letak kemenangan saya. Itulah yang menjadi dasar untuk saya bisa berharap. Ada pengharapan bahwa kita telah meraih semua kesembuhan. Karena kesembuhan sudah diberikan. Ada suatu kepastian sudah diberikan di alam roh. Meskipun secara alam jasmani kita belum melihatnya. Atas dasar itulah saya dengan isi saya bersepakat. Kesepakatan saya dengan firman Tuhan, itu juga kesepakatan, pentingnya kesepakatan dengan orang yang didoakan. Jadi, otoritas kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk membawa kesembuhan kepada orang lain. Iman yang muncul di dalam saya, itu dapat menciptakan suasana bagi suami saya untuk menerima kesembuhan. Jadi, harus ada hati yang terbuka dan bersedia menerimanya. Jadi, kesepakatan antara Tuhan dengan saya, dengan suami saya. Kesepakatan itu penting. Makanya, kalau kita anak-anak Tuhan mengatakan istilah doa sepakat. Seperti itu. Betapa penting kesepakatan ini. Nah, kami sepakat untuk dirawat di rumah saja. Nah, ini ada alasannya. Kenapa kami dirawat di rumah saja? Bukan karena nekat. Bukan karena nekat. Bukan juga tentang prinsip kesembuhan dengan obat atau tidak, atau ke rumah sakit atau tidak. Bukan. Bukan berdasar seperti itu. Jadi, sebagaimana kami sepakat dengan apa yang firman Tuhan berikan, yang menjadi remah, itu pun juga harus selaras. Kami sepakat untuk bekerja sama, itu harus selaras juga dengan tindakan kami. Jadi, sebagaimana firman yang kami percayai bahwa kesembuhan itu dari dalam, kesembuhan artinya harus ada lingkungan, lingkungan yang mensupport itu. Untuk menunjang, agar kami itu tetap fokus pada firman. Itu faktor utamanya di situ. Jadi, harus berada di lingkungan yang mensupport, mensupport kita itu fokus pada firman. Jadi, kita bisa lihat juga 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Dari ayat ini, sehat secara jasmani itu ternyata sangat penting dipengaruhi oleh faktor kondisi jiwa kita. Jadi, itu selaras. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin kami untuk bekerja sama di dalam alam roh, maka kita terus fokus dengan apa yang ada di dalam roh. Nah, kondisi tidak hanya roh saja. Jiwa pun juga harus selaras mengikutinya. Jadi, seperti ini Bapak Ibu. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. Jadi, di jiwa ini motor utama itu pikiran. Juga Roma 8, ayat 5 dan 6. Roma 8, ayat 5 dan 6. Dimana Firman Tuhan mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging adalah maut. Tetapi, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Memikirkan hal-hal yang dari daging ini, Bapak Ibu. Tidak hanya berupa perbuatan-perbuatan dosa, namun juga segala sesuatu yang bisa kita tangkap melalui panca indera kita. Itu termasuk hal yang dari daging. Berdasar apa yang kita lihat, berdasar dari apa yang kita dengar dan rasakan, itu dapat menguasai. Selain juga pola pikir kita, pola pikir kita yang tidak benar, itu akan mempengaruhi. Pola pikir kita yang tidak sesuai Firman, sangat berpengaruh. Jadi, kami harus selalu fokus memikirkan hal-hal yang dari Firman, dari roh saja, yang Tuhan sudah berikan. itu penting sekali. Tidak berdasar apa yang kami rasakan. Tidak berdasar saya melihat suami saya yang menafas yang ngos-ngosan. Tidak berdasar itu. Tapi, itu kan kalau orang lihat faktanya seperti itu. Faktanya ngos-ngosan. Faktanya meriang. Tapi ingat, kebenaran di atas fakta. Kebenaran di atas fakta itu yang terus kami pegang. Tidak boleh terkontaminasi dengan situasi yang kami tangkap melalui apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Karena saat itu bulan Juli, di mana itu sedang meningkatnya, bahkan dikatakan varian Delta, itu rumah sakit itu penuh. Di rumah sakit tidak mungkin kita bisa pilih kamar VIP. Tidak bisa. Tidak bisa juga dari keluarga ikut mendampingi. Tidak bisa. Jadi, itu bisa satu ruangan dengan banyak orang, pasien-pasien yang lain. Hal itulah yang dapat membuka celah intimidasi atau ketakutan yang akan mengalihkan fokus keadaan sekeliling yang tidak baik. Apa yang masuk panca indah pikiran itu pasti akan mempengaruhi si pasien. Hal itu akan mempengaruhi jiwa. Sehingga jiwa tidak bisa selaras dengan rohnya. Dengan apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Itu celah untuk tercuri. Kemudian, juga di rumah sakit tidak ada yang menunggu. kita tahu nakes semua terbatas tidak bisa satu persatu melayani kondisi pasien dengan oksigen. Suami saya dengan oksigen menggunakan tabung oksigen. Kalau kencing, oke. Mungkin bisa. Kalau buang air kecil, bisa dengan katheter. Kalau mau BAB, siapa yang akan melayani? Seperti itu. Siapa yang akan melayani? Kemudian juga COVID itu memerlukan kondisi yang penting, kondisi daya tahan tubuh itu penting. Imunitas. Hal itu kan juga didapat dengan suplai makanan, dengan banyak minum. Tidak hanya mengandalkan infus. Di situ tidak mungkin ada orang yang bisa melayani dalam kondisi posisi pasien kondisi terkapar. Tidak mungkin ada orang yang mari Pak minum atau memberi. Tidak mungkin. Semua terbatas. Gimana untuk makan? Gimana untuk minum? Kemudian juga di paru-paru itu ada lendir. Jadi COVID itu lendirnya tidak seperti biasa kalau orang batuk. Jadi sehingga tidak mudah untuk dikeluarkan. Harus melakukan pruning. Dimana pasien itu harus posisi menungging dengan nafas sengaja di nafas dalam kemudian dibatukkan. Sekeras mungkin sehingga dan kemudian saya akan tepuk-tepuk punggungnya sehingga lendir itu diusahakan untuk bisa keluar. Dan itu harus sering dilakukan seperti itu. Nah faktor-faktor yang harus kita lakukan itu kalau di rumah sakit tidak menunjang. Nah itulah tidak menunjang segala macam hal-hal itulah yang akan membebani pasien. Sehingga pasien akan tidak nyaman. Sehingga celah untuk terjadinya stres. Akan mempengaruhi suasana hati dan berpengaruh ke jiwa. Sehingga akan berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Dimana kondisi jiwa yang baik-baik saja itu akan memperoleh kesehatan. Nah seperti itu. Sehingga itulah yang mendasari kami semua keputusan-keputusan itu tetap fokusnya goal-nya itu sesuai selaras dengan kebenaran firman. Ada dasar kebenaran firmannya. Bukan sembarangan kami mengambil keputusan itu. Nah kemudian akhirnya kami sepakat untuk di rumah sebelum dokter datang saat itu dokter memberitahukan bahwa kami harus maksudnya suami saya minum obat antivirus yaitu Afigan. Dimana-mana saat itu obat kosong di apotek kosong tidak mudah mendapatkan itu dalam posisi waktu itu bulan Juli. Luar biasanya Tuhan Tuhan itu menggerakkan istri dari pendeta Frankie Utana Ibu Memen. Dia hubungi saya menanyakan padahal beliau sendiri mereka berdua juga terkena COVID di Bali. Beliau menanyakan kondisi kami apakah mendapatkan obat antivirus. Saya merespon bahwa iya tidak kami tidak mendapatkan. Beliau menghubungi anak rohaninya dan besok paginya anak rohaninya itu Bapak Martin langsung mengontak kami mengontak saya dan dia menanyakan kondisi kami dan dia langsung mengirim obat antivirus Afigan dan menanyakan juga apakah memiliki tabung oksigen saya bilang ada tabung oksigen dua kecil saat itu dia langsung kirim tabung oksigen besar satu. Hal itu bagi kami suatu surprise yang Tuhan berikan buat kami di tengah kondisi kelangkaan itu Tuhan gerakkan anak-anaknya saya ingat akan firman Tuhan ini yang saya sudah dapat sebelumnya juga yang menjadi Rema dimana Yesaya 65 ayat 24 firman Tuhan 25 ayat 24 dia firman Tuhan mengatakan maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya ketika mereka sedang membicarakan kebutuhan mereka aku sudah mendengarnya ini yang terbukti terbukti ayat ini ketika kami menghadapi apa yang kami butuhkan saat itu Tuhan menyediakan kebutuhan kami didahului dengan apa kebutuhan akan kebenaran firmannya yang kami butuhkan dalam menghadapi Covid itu Tuhan sediakan Tuhan menyediakan kebutuhan kami secara fisik yaitu obat di tengah kelangkaan tersebut sambil menunggu kedatangan dokter home care dokter sebelumnya dokter home care datang saya sudah katakan terlebih dahulu dengan suami saya bahwa tetap fokus dengan apa yang firman Tuhan katakan saya bilang sebentar lagi dokter home care datang kamu jangan fokus dengan apa yang nanti disampaikan oleh dokter tersebut saya bilang gitu jangan fokus saja terus ke firman saya katakan seperti itu nah kemudian dokter home care datang kondisi saat itu suami saya secara medis tidak baik saturasi oksigen dengan tabung oksigen itu 80 bapak ibu itu dengan tabung oksigen 80 itu kalau enggak dengan tabung oksigen itu saturasi di bawah 80 waktu dokter datang dokter mengatakan bu sudah terlambat bu kondisi bapak seperti ini harus dibawa ke rumah sakit nanti di rumah sakit akan masuk ICU dengan ventilator dengan segala macam dokter utarakan saya cuma kasih kode saya coel saya saya coel untuk kasih kode terus fokus firman kamu fokus firman saya katakan seperti itu kemudian saya terus kasih kode ke suami saya untuk fokus kemarin firman Yohanes 6 ayat 63 firman Tuhan mengatakan rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup apa yang kita fokuskan kami tidak membiarkan perkataan dari dokter itu menguasai kami jadi bukannya tutup mata terus tutup telinga tidak seperti itu kami tetap mendengar tetap tapi dalam arti tidak menguasai kami kami tetap fokus pada apa yang firman Tuhan katakan kami tidak membiarkan pikiran kami itu mengimajinasikan apa yang jadi kata dokter tadi kami tidak mengikuti pikiran itu melalang buana mengimajinasikan tidak yang kami fokuskan tetap mengimajinasikan kebenaran firman karena dengan mengimajinasikan itulah mengandung kalau rahim itu kandungan terhadap firman itu saya tidak menyalahkan dokter karena itulah kewajiban dokter secara medis harus memberitahukan sebagaimana mestinya secara medis namun kami harus sepakat mengambil keputusan sesuai apa yang Tuhan taruh apa yang firman Tuhan katakan jadi dari firman Tuhan yang kami sudah dapatkan tadi saat perjamuan kudus itu sangat-sangat menguatkan kami membuat kami tidak takut fokus pikiran kami tetap tertuju kepada kebenaran itu kemudian setelah dokter memeriksa ini setelah minum afigan berikutnya beberapa hari dokter memeriksa dokter mengatakan obat afigan tidak mempan butuh obat antivirus yang lebih kuat yaitu redim sifir karena harus disuntikkan langsung ke pembuluh darahnya sore itu saya tanya ke apotek pada kosong dokter sudah bilang bu ini dimana-mana kosong kondisi seperti ini meskipun ada itu sudah harga sudah dipermainkan itu harga bisa tinggi dokter mengatakan seperti itu kemudian saya telpon berapa apotek kosong tidak dapat saya cuma bilang ke Tuhan Tuhan jika Tuhan memang mau pakai obat itu untuk cara Tuhan menyembuhkan aku enggak tahu Tuhan bagaimana caranya Tuhan buka jalan kau yang menyediakan jika tidak ada obat itu pun aku tetap percaya kesembuhan Tuhan sudah kau berikan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib itu saya saya heran saya bisa ada rasa tenang tidak khawatir benar-benar tenang dan percaya melewati saya merenungkan itu seheran itu bukan manusianya saya itu anugerah roh kudus yang di dalam saya yang memampukan saya menghadapi itu malam itu melewati malam obat belum tersedia kami angkat perjamuan kudus kalau secara manusia dokter bilang obat itu sudah tidak mempan butuh obat tapi malam itu tidak tersedia cari saya cuma berdoa kami sepakat oke kita percaya kita masuk di dalam apa yang Tuhan sudah sediakan beristirahat di dalam firmannya kami ambil perjamuan kudus kami dapat ayat yang menguatkan saya dapatkan di ayat Masmur 37 ayat 5 firman Tuhan berkata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak saya mendapatkan firman Tuhan 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 Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan wow saya dapat ayat ini saya berkirang yes Tuhan engkau memberikan kemenangan kami lebih dari pemenang karena Yesus sudah menang saya benar-benar tidak khawatir saya mempercayai firman Tuhan ini ayat firman yang luar biasa lagi-lagi Tuhan bikin surprise besok paginya saya dapat WA dari istrinya Pak Pendeta Roni Daud Simeor Ibu Nensi Ibu Nensi mengeberkata Bu Heni apakah Pak Iwan butuh rumah sakit kalau butuh rumah sakit Pak Roni bisa usahakan ada kamar atau jika kesulitan obat ridim sifir dia menyebutkan obat itu secara spesifik saat itu saya bilang ya Bu obat itu yang Pak Iwan butuhkan kemudian puji Tuhan kami dapat enam vial sesuai yang dibutuhkan obat tersebut Tuhan menyediakan sehingga dokter hari itu bisa menginjeksikan obat ridim sifir itu dokter pun juga heran di tengah kelangkaan tapi saya melihat tangan Tuhan yang begitu ajaib menyediakan apa yang kami butuhkan kemudian dokter home care datang lagi dia mau menginjeksikan obat tersebut dokter mengatakan lagi Bu ini mau tetap di rumah tidak mau di rumah sakit dengan kondisi seperti ini saya bilang ya dokter kami akan merawat di rumah saya katakan seperti itu saat itu semestinya kondisi saya pun positif COVID mengalami gatel di tenggorokan gatelnya ini melebihi bukan seperti orang batuk biasa memang benar-benar gatel menelan pun sakit penciuman hilang saya disuntik anti radang dan vitamin kita lihat di Efesus 4 ayat 26 Efesus 4 ayat 26 firman Tuhan katakan marahlah tetapi jangan berbuat dosa jangan biarkan amarah musurut atau jangan berhenti marah walaupun matahari sudah terbenam seringkali ini kalau di bahasa Indonesia dikatakan jangan marah seperti itu di ayat King Jim Versiat marahlah marah terhadap apa kita harus marah terhadap hal-hal yang bukan dari Tuhan kita harus marah pada penyakit kita pegang apa yang Tuhan Yesus sudah bayar lunas di kayu salib kita marah terhadap hal-hal yang tidak semestinya itu ada di dalam tubuh kita kita memiliki kesembuhan yang Tuhan Yesus sudah bayar lunas itulah yang kita marah jangan menunda marah terhadap penyakit jangan biarkan penyakit itu mulai masuk kemudian kita biarkan itu ngusirnya akan sulit jangan mengakomodir hal itu saya gunakan otoritas untuk mengusir itu saya marah tidak berhak penyakit itu tubuhku baik Allah bukan tempat sakit penyakit Yesus sudah bayar lunas saya melakukan itu puji Tuhan Bapak Ibu saya mengalami gejala itu itu tidak lama hanya dua tiga hari saja itu simptom itu itu bukan berangsur hilang itu tidak tapi benar-benar hilang benar-benar hilang saya nelen tidak sakit saya waktu itu saat itu sempat geliem karena saya tidak tidur saya kurang tidur namun puji Tuhan simptom itu semua hilang batuk gatel-gatel hilang nelen sakit itu hilang saya benar-benar merasakan secara fisik itu sehat saat itu meskipun pencuman saya tidak berfungsi maksudnya tidak bisa mencium pengecap juga tidak merasakan secara detil tapi rasa asin rasa pedas itu saya bisa rasakan apalagi saya suka makan pedas jadi saya bisa makan banyak saya kurang tidur namun saya melihat tubuh fisik saya tidak drop meskipun saya kurang tidur saya memperkatakan firman Tuhan saya mendapat kekuatan baru seumpah marah jawali saya berlari saya tidak lesu saya berjalan saya tidak letih saya benar-benar sehat secara fisik seperti orang yang tidak kena COVID sehingga saya dapat mendampingi suami saya merawat dan semalaman tidak tidur bisa berjaga saya melihat wow Tuhan luar biasa Tuhan ini kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin Bapak Ibu kekuatan dari Tuhan tidak tidur coba kok bukan kekuatan dari Tuhan siapa lagi kok orang kondisi COVID tapi memiliki stamina yang Tuhan memang kekuatan yang Tuhan berikan suatu malam nafas suami saya ngos-ngosan sempat saat itu mengalami halusinasi tapi saya tepis saya tidak membahas halusinasi saya tidak fokus itu saya tidak biarkan mengintimidasi kami rumah itu di pinggir jalan raya rame rumah itu kendaraan maksudnya berlalu lalak saat itu Juli pandemi meningkat setiap 5 belis 15 dan 20 menit sirinal ambulan itu berseliweran karena dekat bersebelan rumah sakit premier Bintaro saya tinggal di Bintaro Jaya itu ada tiga rumah sakit besar belum terhitung yang klinik-klinik rumah sakit pondok indah Bintaro rumah sakit mitra keluarga jadi setiap 15-20 menit itu ambulan berseliweran jika kita fokus apa yang secara fisik apa yang saya lihat suami ngos-ngosan telinga dengan suara sirina itu pasti terintimidasi namun saya tidak membiarkan itu saya terus fokus melewati malam itu mengingatkan saya kejadian 22 tahun yang lalu saat kami di Maluku Utara yang terjadi pembantaian ditiduri saat kerusuhan yang waktu itu mungkin suami saya sudah sharingkan saat 22 tahun yang lalu saya mengalami ketakutan sampai saya gemetar namun kali ini saya mengalami hal yang berbeda 180 derajat karena pola pikir saya sudah berubah pengenalan saya akan Tuhan berbeda dengan 22 tahun yang lalu firman Tuhan mengatakan kasih mengalahkan ketakutan saya menemah pewahyuan tentang kasih Tuhan pengenalan akan kasih Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu kita harus mengalami sebagaimana firman Tuhan bilang kasih itu betapa panjang lebar tinggi dan dalam sebagaimana kita mau menyelam nah istilahnya seperti itu sebanyak segala mana atau kita hanya melihat di permukaan atau istilahnya kalau orang berenang berenang bisa snorkeling atau menyelam dalam kasihnya Tuhan seberapa kita bisa menerima pewahyuan menyelami kasih Tuhan itu sangat luar biasa kasih mengalahkan ketakutan puji Tuhan tidak ada ketakutan Bapak Ibu Tuhan menjagai kami dengan damai sejahtera yang sempurna ketakutan tidak dapat berada bersama dengan damai sejahtera itu yang kami alami melewati malam itu saya call dengan adik saya yang di Australia kami video call kami bertiga kami zoom sepakat melewati malam itu kami berbahasa roh roh kudus memenuhi kami memperkatakan firman menggunakan otoritas memperkatakan pada tubuh organ-organ tubuh hanya tunduk memperkatakan paru-paru kau tunduk pada kebenaran firman Tuhan dimana firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh juga saya tolak badai sitokin dalam nama Yesus Tuhan sudah meredakan badai kemudian Filipi 2 ayat 9 dan 4 sorry Filipi 2 ayat 9 10 firman Tuhan mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhnya kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertengkuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi jadi Bapak Ibu ayat-ayat firman Tuhan ini yang saya sampaikan malam hari ini itulah yang muncul semua yang saat kami melawan COVID kami anak-anak Tuhan itu mendapatkan hal hak yang luar biasa menggunakan nama Yesus Bapak Ibu segala yang di atas bumi saja tunduk ada di langit saja tunduk bertekuk lutut di bawah bumi saja tunduk apalagi COVID itu itu yang menjadi pewayuan buat kami itu dalam nama Yesus itu tidak tidak ada apa-apanya pasti tunduk Tuhan tidak berubah Bapak Ibu Saudara Tuhan yang sama yang menyertai kami melalui bayang-bayang maut kerusuhan Maluku Utara Tuhan yang sama Yesus menyertai kami dalam apapun yang kami hadapi di dunia ini termasuk ketika kami melawan COVID saya tahu bahwa suami saya itu tipe orang yang tidak pernah menyerah sehingga saya katakan ke dia bahwa kamu orang saya mengingatkan untuk tahu maksudnya identitas dia kamu tidak pernah menyerah kamu jangan menyerah ingat rancangan Tuhan atas hidupmu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan penuh harapan saya katakan itu tersebut terus saya katakan engkau hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kemudian tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya saya melihat jelas di dalam pikiran saya itu saya ceritakan ke suami saya kamu lihat itu Tuhan Yesus kamu fokus Tuhan Yesus saat memikul salib dia menanggung sakit penyakit artinya segala penyakit segala penyakit itu penyakit apapun yang muncul di bumi ini bahkan mungkin nanti penyakit itu akan muncul di sepanjang masa di bumi ini Yesus sudah tanggung bukan penyakit yang dulu atau hari tapi nanti kita tidak tahu belum muncul dan itu akan muncul Yesus sudah tanggung saya katakan lihat Yesus menanggung memikul salib sambil nafasnya pun ngos-ngosan memanggil salib sambil memalingkan wajahnya memandang kamu saya katakan seperti itu kemudian tanggal 11 Juli saat itu dimana tabung oksigen langka pengisian langka sekalipun ada pun dibatasi oksigen tabung oksigen di rumah juga sudah kosong tinggal satu yang masih ada itu tabung kecil yang masih ada dan itu pagi pagi mulai jam 6 sudah mulai menipis saturasi oksigen saat itu saya lihat 87 sedang menanti pengisian tabung oksigen tabung yang sedang diantrikan karena baru buka jam 8 pagi saat tabung itu mulai menipis sudah mendekati garis merah Bapak Ibu saya katakan ke Iwan kamu fokus pada Tuhan Yesus Tuhan Yesus sendiri yang menghembuskan nafas hidup itu langsung ke hidung lihat Tuhan Yesus ketika jarum itu benar-benar habis tidak ada oksigen Bapak Ibu saya lihat saturasi oksigen itu naik 91 Bapak Ibu saya lupa mengirim videonya saya langsung video saat itu dimana saturasi saat oksigen selama saat menghadapi itu Bapak Ibu saya gak ada air mata menangis saya memperkatakan firman tapi saat melihat itu air mata saya jatuh saya menangis saya mengucap syukur Tuhan engkau hidup engkau dahsyat kabung oksigen habis saturasi naik 91 makanya saya mengucap syukur saya saya ambil HP saya videoin itu karena saya melihat luar biasa Tuhan itu Bapak Ibu benar-benar nyata saya percaya Yesus sendiri yang menghabuskan nafas kehidupan ke dalam kehidupan iwan sesaat kemudian sesaat kemudian tabung oksigen itu datang sehingga dapat tersambung lagi Bapak Ibu Saudara saya melihat Tuhan itu mungkin kita gak bisa lihat secara kasat mata tapi kari nyayanya itu nyata Bapak Ibu saya katakan ke iwan kamu punya Bapak di surga yang selama ini sudah menyediakan segala kebutuhanmu sepanjang hidupmu termasuk ini termasuk oksigen termasuk obat-obatan Tuhan sudah buktikan selama ini penyediaan yang luar biasa Tuhan mencukupi menyediakan semuanya semua anugerah Tuhan karena gini Bapak Ibu meskipun kita punya uang jika barang tidak ada kita mau ngapain Bapak Ibu kita punya uang berlimpah kalau semua yang dibutuhkan itu tidak ada semua percuma jadi kembali lagi semua itu anugerah Tuhan Tuhan pakai teman-teman semua mereka saling berkoordinasi tanpa saya sibuk untuk cari sana sini tabung oksigen itu berdatangan tabung oksigen Bapak Ibu teman-teman mengirim tabung oksigen dari mulai yang sedang yang kecil itu sehingga kami memiliki 14 tabung oksigen nah kemudian dokter visit kembali tadi sudah kebutuhan ridim sifir sudah terpenuhi dokter visit kembali dokter bilang seperti ini Ibu sekarang Bapak tentang oksigennya membutuhkan saturasinya masih belum meningkat di atas 90 jadi belum konstan jadi harus memakai alat yang namanya high flow nasal kanun alat ini adanya di ICU di ruang-ruang khusus di rumah sakit seperti itu kalau sewa semestinya ada tapi saat itu tidak bisa sewa karena orang pun membutuhkan dan kosong karena gini kalau tabung oksigen yang sedang atau kecil itu tekanan oksigennya paling 10 sampai belasan tapi ini membutuhkan tekanan lebih tinggi lagi seperti itu kemudian gimana caranya untuk mendapatkan alat tersebut lagi-lagi Tuhan bikin surprise singkat cerita melalui teman dokter tadi ya dokter kami tersebut kami bisa mendapatkan dia bisa terkonek dengan orang yang menyediakan alat di tetang medis satu-satunya alat adanya itu hai nasalkano tersebut Tuhan sediakan dan malam itu hari itu malam itu langsung terkirim Tuhan sediakan kemudian alat ini membutuhkan tekanan oksigen itu sampai 30 Bapak Ibu jadi artinya membutuhkan tabung oksigen yang besar yang kami sudah dapat 14 tabung itu tabung kecil dan tabung sedang dibutuhkan tabung yang besar nah kemudian artinya kami harus cari tabung tersebut tabung tersebut tekanannya tinggi jadi hanya beberapa jam semalaman itu tidak bisa dengan satu tabung oksigen Bapak Ibu jadi bisa 2-3 tabung yang kami butuhkan jadi sehari itu bisa 7 seharian 12 jam itu bisa 7 tabung karena sambil buat serepnya kalau diisi seperti itu lagi-lagi Tuhan menyediakan Bapak Ibu melalui teman pesepasang suami istri namanya Pak Kardi beliau dengan anugerah Tuhan juga dipertemukan dengan pemilik pengisian tabung oksigen dimana pemilik ini bisa memprioritaskan di dalam sehari mengisi 7 tabung oksigen yang besar Bapak Ibu plus mengisi tabung oksigen yang kecil kecil karena kami masih butuhkan juga tabung yang kecil karena kalau Pak Iwan mau ke toilet itu saya pindahkan ke tabung yang kecil jadi tabung yang kecil bisa mobile dibawa ke toilet seperti itu puji Tuhan kami bisa mendapatkan total Bapak Ibu 7 tabung oksigen yang besar besar dan 14 tabung yang sudah kami dapatkan Tuhan sediakan mencukupi luar biasa di tengah kelangkaan pengoksigen seperti itu Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan betapa kami bersyukur Bapak Ibu Saudara kita itu bersyukur jika setiap hari kita itu bisa menghirup oksigen dengan sebebas sebebas gratis gratis lagi Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami melalui teman-teman semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dari doa makan bahkan makanan sehari-hari itu bersilih berganti memenuhi kami buah-buahan suplemen itu kami melihat kasih Tuhan melalui teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang tanpa sepengetahuan mereka semua yang ambil bagian itu kami sangat-sangat bersyukur karena itu benar-benar memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami Bapak Ibu Saudara jadi saat kondisi saya dengan nafas yang nafas yang berat dengan sesak yang berat saya terus memperkatakan firman pada paru-paru saya pada organ tubuh saya yang mengalami gangguan untuk tunduk dan menurut pada otoritas firman Tuhan karena firman Tuhan adalah roh dan hidup sangat berkuasa melakukan apa yang dikendakinya membawa kita kepada kesembuhan dan kehidupan roh saya malah berkobar untuk memuji dan menyembah Tuhan saya tidak tahu berapa lama saat itu saya menyebah sambil berbahasa roh walaupun dengan suara-suara serak parau saat itu saya sedang asik bersama dia seperti yang tadi saya ceritakan di awal bahwa sukacita surgawi saat itu memenuhi hati saya tidak terlintas sekali lagi tidak terlintas sedikit pun rasa ketakutan apalagi mikir kematian enggak kasihnya mengalahkan segalanya selama dua minggu lebih saya hampir-hampir tidak bisa tidur kenapa saya tidak bisa tidur karena setiap 15-20 menit saya harus buang air kecil ingin buang air kecil yang enggak bisa ditahan takut ngompong kalau pakai pengpes enggak mungkin juga saya bilang enggak malu lah saya jadi pakai pengpes tapi kan susah setiap 15-20 menit ganteng-ganteng malah lebih repot bahkan setiap malam saya bisa buang air kecil 20-25 kali kenapa begitu tadi istri saya sudah katakan bahwa saya dapat tekanan oksigen yang tekanan tinggi di hidung saya dengan tekanan 30 dengan kata lain tenggorokan saya mulut saya semua kering karena tekanan angin besar jadi harus minum nah itu salah satu tenggorokan saya kering satu sisi juga untuk mengurangi kekentalan darah yang ada puji Tuhan dalam kondisi seperti itu saya tidak lagi-lagi saya tidak mengalami rasa capek kelelahan enggak saya pun tahu dan percaya bahwa itu adalah kekuatannya Tuhan yang berikan pada saya bahkan dalam kondisi seperti itu saya mengalami seperti komputer yang terbuka file-nya mata saya menem tapi saya begitu melihat situasi yang begitu terang saya menerima begitu banyak pengawahian yang Tuhan berikan seperti firman yang meluber istri saya tanya adik tanya firman dengan mudah saya menjawab segala macam saat itu yang saya bisa lakukan hanya menangis menangis dan menangis dan saya lihat air mata mengalir seperti bendungan yang jebol keluar terus dari mulut saya cuma keluar Tuhan terima kasih Tuhan kamu saya bersyukur atas apa atas kesabarannya atas kasihnya atas anugerahnya atas hidup saya saya saat itu benar-benar merasakan namanya rest in God saya melihat bagaimana Tuhan bukakan semua yang pernah saya lakukan yang pernah saya putuskan yang saya pikir saat itu adalah bijaksana saya pikir ini yang terbaik Tuhan bilang aku tahu yang terbaik buat kamu kamu memilih aku punya yang lebih baik buat kamu kamu memilih hal-hal yang harusnya kamu akan mendapatkan yang lebih baik saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan benar-benar terbuka di pikiran saya dan bagaimana hal-hal juga saat ini keputusan-keputusan yang tanpa saya mengerti membuat anak istri saya saat itu tertekan juga jadi saya bilang Tuhan ternyata keputusan saya salah lalu saya panggil mereka satu-satu istri saya anak-anak dan segala macam saya minta maaf saya salah Tuhan kasih tahu hal itu saya bilang dan bagaimana saya melihat bagaimana Tuhan merencanakan yang terbaik untuk masa depan saya seperti parsel yang begitu besar dan setiap keputusan Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi saya kita lihat kita lihat di Roma 8 ayat 10 11 firman Tuhan katakan tetapi jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu karena kita yang sudah lahir baru kita sudah dibenarkan oleh Kristus ada kehidupan di dalam kita roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu juga ada di dalam setiap kita roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu juga membangkitkan itu juga kita terima di dalam tubuh kita itu yang kami terima yang menghidupkan juga tubuh yang fana artinya segala hal-hal yang tidak beres di dalam tubuh organ-organ itu pun juga semua itu akan pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus kemudian penyakit COVID itu menyebabkan dedimer tinggi Bapak Ibu dedimer itu kekentalan darah jadi dimana kekentalan darah itu akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah dan itu sangat-sangat fatal normalnya itu harus di bawah 400 atau 500 itu tergantung dari standar lab masing-masing nah hasil pemeriksaan dari suami saya saat itu saya salah baca Bapak Ibu saya bacanya itu 2344 padahal harus di bawah 400 atau 500 saya bacanya itu 2344 itu sudah tinggi ternyata Bapak Ibu dedimernya itu 23440 Bapak Ibu itu kalau itu orang medis dokter lihat sampai terperanggah ini dedimer segitunya seperti itu tapi saat itu saya fokusnya saya nggak lihat bacanya nggak lihat 23000 jadi saya pikir cuma 2300an jadi saya nggak fokus lagi ke situ juga sehingga saya pun tidak terintimidasi Bapak Ibu karena kalau tahu ini secara medis itu menyebabkan intimidasi karena betapa kentalnya nah kemudian dokter bilang ini harus segera ditangani dengan membutuhkan obat pengencer darah pengencer darah ini bukan berupa yang minum Bapak Ibu jadi harus disuntikkan langsung ke pembuluh darahnya seperti itu nah membutuhkan lovenok malam itu cari sulit Bapak Ibu rumah sakit yang ada cuma buat tidak semua ada ada dengan untuk prioritas pasien yang rawat inap di rumah sakit artinya orang-orang yang di luar rumah sakit nggak bisa mendapatkan obat tersebut apotek kosong nah kemudian lagi-lagi Bapak Ibu Saudara Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan anaknya kemudian melalui teman juga Pak Abun itu langsung dia ternyata dia dihubungi istrinya Pak Rony Ibu Nancy Pak Abun langsung ke kontak kami dia ternyata mempunyai teman distributor obat kami nggak punya channel kemana-mana tapi teman kami Pak Abun itu langsung dia ke distributor obatnya langsung di distributor obat langsung dicek obat itu berada di apotek mana jadi nggak keliling cari-cari langsung dari distributor langsung mendapatkan obat adanya di apotek tersebut langsung tinggal kirim lewat WA obat tersebut dan obat itu langsung dikirim dengan mudahnya lagi-lagi Tuhan menyediakan Bapak Ibu Saudara puji Tuhan dalam melawan COVID ini tidak hanya satu dua hari atau seminggu Bapak Ibu tapi untuk fokus oksigen juga didimer Efesus 6 ayat 13 ini penting sekali Bapak Ibu sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu artinya seperti ini Bapak Ibu itu tidak dalam satu dua hari seminggu dua minggu langsung hilang sama sekali tapi kita kan melewati fase hari demi hari nah inilah yang Firman Tuhan katakan kita tetap berdiri seperti halnya waktu Daud melawan Goliath waktu melemparkan ketapa kena si Goliath itu tunggu saat Goliath haruslah jatuh seperti itu istilahnya kita harus tetap fokus berdiri pada kebenaran Firman sampai melihat kesembuhan itu termanifestasi jangan kendor jangan teralihkan fokusnya tetap berdiri percaya itu Firman Tuhan ini yang menguatkan kemudian saturasi puji Tuhan semakin membaik penanganan oksigen hanya dimonitor lewat WA Bapak Ibu itu ada teman dokter Tani dan suaminya dokter Udi saya sebagai operatornya hanya lewat itu mengontrol tentang saturasi oksigen dengan peralatan itu semuanya anugerah Tuhan secara medis penanganan yang harusnya di rumah sakit bahkan di ICU namun kami dapat melalui itu di rumah Tuhan Yesus dasyat tidak mungkin secara manusia berani jika bukan karena tuntunan Tuhan puji Tuhan Dedimer turun puji Tuhan sekarang ini sudah bebas dari obat pengancat darah kami melihat Yesus Tuhan Yesus hidup Tuhan nyata dalam kehidupan kami firmanya ya dan amin kesembuhan yang telah disediakan dalam alam roh itu sebelumnya yang tidak terlihat dan yang kami harapkan namun sekarang terbukti sudah termanifestasi satu hal yang saya dapatkan ketika kita mendengar Tuhan melalui firman yang menjadi remah atau pewahyuan dan tuntunan Tuhan kemudian kita mau merespon mau memfokus dan sepakat dengan Tuhan kita tidak akan berjalan di dalam keraguan meskipun kita belum melihat hasil akhirnya secara nyata namun ada anugerah Tuhan di situ dalam langkah demi langkah dan ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran artinya melampaui akal pikiran itu seperti ini Bapak Ibu kalau secara pikiran secara manusia itu tidak mungkin ada damai sejahtera tapi di dalam Tuhan itu mungkin ada damai sejahtera ayat terakhir di Filipi 4 ayat 9 dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu maka Allah sumber Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu nah dengan ayat firman Tuhan ini di dalam apa yang selama ini kami telah pelajari dari kebenaran firman Tuhan dari apa yang telah kami terima apa yang telah kami dengar apa yang telah kami lihat segala sesuatunya itulah yang kami lakukan dari semuanya itu kami mau melakukannya maka Allah sumber damai sejahtera itulah yang menyertai kami itu Bapak Ibu Saudara Allahku Yehova Rafah Allah penyembuh dia ada di dalam diri kita maka kehidupan dan kesembuhan pun ada di dalam diri kita dia dapat mengubah dari keadaan yang mencekam menjadi kebaikan bagi kita semua jangan pernah berhenti di tengah badai teruslah berjalan namun pastikan dengan siapa kita berjalan mari percaya dan bersepakat dengan firmannya jangan fokus dengan apa yang kita rasakan maupun kita lihat karena kesembuhan sudah dia sediakan Tuhan Yesus tidak berubah jika kami menerima kesembuhan begitu pula dengan Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan sudah menyediakan tinggal kita mau tinggal kita terbuka mau mempercayai mau bekerjasama dengannya dan mau menerimanya kita bisa saksikan sebentar ini Bapak Ibu Saudara Bapak terp starters Raja yang penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah padai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranku Itu yang kami bisa saksikan malam hari ini Tuhan Yesus memberkati Jika dari antara Bapak Ibu Saudara Mungkin ada yang sakit malam hari ini Yang rindu untuk kami berdoa sepakat dengan Bapak Ibu Kami akan berdoa pada malam hari ini Bisa juga taruh di tangan di dada Kita bersepakat Ada ya Bapak Ibu Oke Kita sepakat ya Bapak Ibu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan Bahwa kesembuhan itu Telah diberikan Tinggal kita percaya menerima Itu Yesus sudah Bayar lunas di kayu salib Mari kita sepakat berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Engkau baik Engkau mengasihi setiap anak-anakmu Engkau mengetahui pada malam hari ini Setiap anak-anakmu Tuhan Apa yang menjadi Apa yang mereka alami Tuhan Kami percaya kasihmu Tetap ada pada mereka Pengorbananmu di kayu salib Tidak sia-sia Tuhan Tuhan sudah menyembuhkan mereka Kami percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Gangguan sakit penyakit apapun Yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami saat ini Kami perintahkan penyakit itu pergi meninggalkan tubuh Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kesembuhan terjadi malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Damai sejahtera Suka cita melampaui akal dan pikiran Memenuhi Bapak Ibu malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kesembuhan itu Bapak Ibu terima Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan Seluruh organ-organ itu sempurna Sebagaimana Tuhan ciptakan sempurna adanya Di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada yang dapat mencuri dari apa yang Tuhan sudah berikan Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah bayar Kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Malam hari ini Haleluya Amin Amin